Kegiatan manasik Kegiatan manasik biasanya dilakukan untuk persiapan para jemaah sebelum berangkat ibadah ke Tanah Suci. Tidak hanya untuk haji, tetapi manasik juga dilakukan untuk para calon jemaah umroh. Seperti yang dilakukan Sako Holiday, Biru Perjalanan Haji dan Umroh di Palembang ini, melakukan kegiatan manasik untuk para calon jemaah yang akan diberangkatkan pada 23 Februari mendatang. Dalam kegiatan ini, kurang lebih 30 calon jemaah Sako Holiday yang akan diberangkatkan, diberi pembekalan sebelum berangkat ke Tanah Suci, mulai dari menjaga kesehatan, mengambil wuduk secara tayamum, melakukan ibadah sholat di dalam pesawat, serta memakai ikhrom, hingga kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan di Tanah Suci nanti. Menurut Emir Faisal, pemilik Sako Holiday mengatakan, pembekalan yang dilakukan kepada calon jemaah ibadah umroh ini, sangat penting dilakukan agar para calon jemaah dapat memahami tata cara ibadah di Tanah Suci nanti, mulai dari cara memakai ikhrom dengan benar, hingga informasi kegiatan di Tanah Suci nanti. Kegiatan kita hari ini adalah pembimbingan manasib umroh untuk tanggal 23 Februari nanti. Dalam hari ini adalah tentang pembimbingan manasib umroh, sementara itu, Eni Palunia, salah satu jemaah ibadah umroh yang akan berangkat di bulan Februari ini mengatakan, kegiatan manasib ibadah umroh ini sangat penting dilakukan bagi para calon jemaah, di mana dalam kegiatan ini, para pembimbing memberikan semua informasi, serta tata cara ibadah di Tanah Suci nanti. Dalam kegiatan manasib yang diikuti oleh Sanko Holiday, untuk kegiatannya bagus juga, yang pertama persiapannya yaitu kesehatan, yang kedua ustadznya dalam menjelaskan materi jelas dan terarah, kemudian jemaahnya pada memperhatikan semua dari urayan daripada. Di gelombang pertama, Biru Perjalanan Haji Umroh Sanko Holiday akan memberangkatkan 30 calon jemaah umroh ke Tanah Suci pada tanggal 23 Februari mendatang. Dan untuk gelombang kedua, akan diberangkatkan pada bulan April mendatang. Untuk para calon jemaah ibadah umroh yang tertarik untuk berangkat pada tahun 2017 ini, Sanko Holiday masih membuka pendaptaran dengan biaya pemberangkatan umroh sebesar 21 juta rupiah.